Kemarau panjang yang mendera hampir di seluruh wilayah tanah air nyata bikin derita. Di Semarang, Jawa Tengah, gara-gara embung atau penampungan air irigasi mengering, para petani durian gagal panen. Sudah lebih dari dua pekan, embung atau bendungan tempat menampung air irigasi di desa Lerep, kecamatan Ungeran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini kering kerontak. Padahal embungan yang dibuat tahun 2016 ini, dahulu semangatnya jadi cadangan air kalau kemarau melanda. Air hujan jadi sumbernya. Seiring kemarau panjang yang mendera, warga pun kena derita. Termasuk para petani durian di desa Lerep ini. Kebun yang semestinya sudah mulai panen malah jadi gagal panen. Pasalah dalam sepekan kebun durian ini mesti disiram hampir 20 liter air. Ini solusinya ya agak-agak rekoso sedikit, walaupun kita ya embungnya kering, tapi masih ada ya sumber-sumber atau cekedokan-cekedokan itu masih ada ya. Sehingga untuk nututi supaya tanamannya nggak mati ya, pakai jeligen atau apa, dibawa pakai motor supaya ini bisa bertahan. Yang penting bertahan hidup karena kemarau ini sudah berlangsung 4 bulan ya. Biasanya untuk tahun kemarin itu kemarauannya hanya 2 bulan. Embung Sebeligo di desa Lerep kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang ini tidak pernah mengalami kekeringan sebelumnya. Namun kemarau panjang tahun ini jadi terparah, sehingga para petani pun tak kuasa lagi melakukan apapun. Kondisi serupa juga terjadi di Ciamis Jawa Barat. Embung di situ ranca bungur keluran benteng Ciamis kini mengering. Wahana permainan air yang bergantung dari kondisi air embung juga telah lama tutup. Warga akhirnya manfaatkan lahan kering sekitarnya untuk menanam tanaman sayuran kangkung. Kenapa bu? Ya panas musim kemarau, air kemarau saat gitu situ. Upame hujan weh masuk ageng sayang. Situran cabungur ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penampung air hujan. Keberadaan situ ini juga bermanfaat bagi resapan air sumur warga di sekitarnya. Jika situran cabungur ini surut, maka dipastikan ratusan rumah di keluran benteng ini sumurnya ikut surut. Kalau ini masih berair, sumur-sumur yang sekitar itu nggak kering. Tapi kalau ini kering, kering semua gitu ya. Terutama kalau ini airnya sedang besar dirasakan oleh kampung lain. Jadi airnya mengalir menyerap ke sana. Situran cabungur ini hanya mengandalkan air hujan karena tidak memiliki mata air. Warga berharap pemerintah lebih memerhatikan embung penampungan air hujan di keluran benteng agar lebih terawat. Yopi Andreas, Mustafa Triduan melaporkan untuk NET.